Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Perkenalkan saya Norma Yanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Boni Berikut adalah video tugas demonstrasi kontekstual pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang saya buat dalam bentuk komik animasi Selamat menyaksikan Bu Antik, pernah kik kasih asesmen gaya belajar siswa? Iya, pernah memang karena kebetulan kemarin saya masuk memberikan layanan klasikal yang temanya gaya belajar dan di akhir sesi saya kasih asesmen untuk mendiagnosis gaya belajar mereka Boleh saya minta data tak hasil asesmennya? Iya, boleh sekali sayang Tapi, mau kik apa datanya kak? Begini bu, mau kak kasih tugas ke siswa tapi mau kak bagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar mereka Wah, bu Asma keren ya Sepertinya betul-betul itu ditarapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara Terima kasih Bu Antik Insya Allah besok saya ke ruangan tak Karena sudah masuk jam kelima ke kelas kadu dulu di Oke sayang, insya Allah Selamat kik Assalamualaikum Waalaikumsalam Duduk kik Bu Antik Saya mau ambil data gaya belajar anak kelas 11 MIPAS 1 Tapi, saya juga sudah kirimkan kik sovelnya keseluruhan kelas 11 di Wata Oh iya bu Asma Sudah lama kik sering memberikan tugas siswa seperti ini Sebenarnya, baru-baru juga sibuk Sejak saya mengikuti program guru penggerak Sepertinya, cara berpikir saya mengalami perubahan Wah, bagus juga dik Kalau kita mengikuti program guru penggerak Bisa menambah ilmu Selain itu juga semakin banyak teman Betul sekali Bu Antik Dulu, sebelum mengikuti program guru penggerak Saya merasa pada saat mengajar Saya mau murid mengikuti kemauan saya Saya sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada mereka Untuk memilih cara mengerjakan tugas Sesuai dengan minat dan kemampuannya Oh, seperti itu Dik Jadi sekarang kayak ada perubahan Bu Asma Ya, sekarang saya sudah berusaha Mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan Membuat program pembelajaran yang menyenangkan Mempertimbangkan suasana hati mereka Minat dan kemampuan mereka Pokoknya berusaha menjadi guru yang sesuai harapan Bapak Ki Hajar Dewantara Yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Betul Bu Memang selayaknya Sebagai seorang guru Kita harus mengaplikasikan Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara Dalam proses pembelajaran Iya Dik, begitu Memang kulihat juga di PMM Ternyata menurut Bapak Ki Hajar Dewantara Pendidikan itu menuntun tumbuh Atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita Kemudian kita sebagai seorang guru itu Sebaiknya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid Agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan Hmm, betul sekali Bu Ante Wah, jam pertama sudah masuk Saya ke kelas dulu ya Bu Thanks for sharing Bu Ante Serah tidur dulu nenek waliku Eh, ucil namanya Oh iya, kenapa memang kah itu anak? Itu ucil tok Malas ke sekolah Tidak ada juga tugasnya yang beres-beres Mungkin ada masalahnya, Dik Tidak, Tumi juga Karena kalau dimapelku rajin Karena suka menggambar Jadi kalau ada tugas Cepatnya kerjakan Ya, itu sekarang Memang penting seorang guru Di awal-awal pembelajaran itu Melakukan asesmen diagnostik Supaya ada data awal Awe, Bu Ante Kalau itu mau dikerja semua Repet itu Eh, nanti anak-anak senaknya Mie itu Insya Allah Tidak Tidak, Gina Karena memang itu pendidikan Sejatinya itu memang harus berpusat pada anak Harus diperhatikan minatnya Kebutuhannya Dan kemampuannya Terus difasilitasi juga kemampuannya Oh, begitu Malah toh Kalau menurutku itu Bisa kemaksimalkan potensinya Bakat dan minat murid Tak Karena Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar Melainkan Dia juga berperan sebagai fasilitator Yang bisa mendampingi proses pembelajaran Memang itu tugas tato Melayani kebutuhannya murid Bagaimana caranya Dipenuhi semua hal-hal yang bisa membuatnya berkembang Secara optimal Wah, luar biasa, Mbok Memahami tugas guru, Dik Eh, kayaknya harus, Kak, belajar itu Ya, kita sama-sama belajar Karena sebagai seorang guru Memang kita harus belajar Mengikuti perkembangan zaman Itu pun, Kak Dito Terinspirasi, Kak, sama Bu Asma Makanya, ayo Mendaftar Ki Palik Guru Penggerak Angkatan selanjutnya Baik, insya Allah Semoga Ikut Ki ini Program Guru Penggerak Bisa Ki jadi guru Yang bampu berperan Dalam mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia Benar sekali, Bu Niar Mari kita mulai dari diri kita sendiri Untuk menjadi guru pembelajar Oke Ini masuk, Miki kayaknya mengajar Masuk Kapalik dulu, Dik Ini masuk Kapalik dulu di kelas, Dik Insya Allah Besok, Bidik Mendaftar Ki CGP Daaah Masuk Kapalik dulu di Kajian Salam Mestem Segera Terima Terima Sampai Terima